Pembangunan Makhorem 131 Santiago Bertempat di kantor Bupati Bola Angmongondo, Sulawesi Utara, Bupati Bola Angmongondo, Yasti Suprejo Mopago, menyerahkan dokumen penetapan lokasi pembangunan Makhorem 131 Santiago dan Markas Komando Distrik Militer 1303 Bola Angmongondo, seluas 30 hektare, yang berlokasi di Desa Dulang, Kecamatan Lolak. Dokumen penetapan lokasi ini diterima langsung oleh Komandan Gorem 131 Santiago, Brigjen TNI Prins Mayrputong, dan Komandan Godim 1303 Bola Angmongondo, Letkol Infantri Raja Gunung Nasution. Pemberian tanah hibah ini sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah Bola Angmongondo untuk memperkuat sinergitas baik bersama TNI maupun bolri, sehingga untuk mempercepat proses pembangunan Markas Angkatan Darat ini, pemerintah Bola Angmongondo akan segera mengurus sertifikat tanah hibah. Bola Angmongondo ini rentang kendalinya begitu luas. Tentu kami membutuhkan sinergitas dengan TNI Angkatan Darat, dengan Kepolisian. Kalau Korem itu dibangun di tanah Angmongondo ini, tentu sinergi kita akan lebih kuat lagi, lebih baik lagi, karena kita tahu bersama, kalau bicara teritorial, itu jagonya adalah TNI Angkatan Darat. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Bola Angmongondo tanpa diminta oleh Pak Jenderal, Pak Danrem, kita menyiapkan lahan untuk Korem sampai dengan sertifikat nanti kita urusin. Dengan mengibahkan tanah seluas 30 hektare untuk pembangunan Markas Angkatan Darat ini, Komandan Korem 131 Santiago, Brigjen TNI Prince Mayor Putong, berharap agar pembangunan Markas ini segera terrealisasi untuk membantu bersinergi membangun wilayah Bola Angmongondo. Terima kasih kepada Ibu Bupati, Bola Angmongong, yang mana telah memberikan kepada kita, kepada institusi Angkatan Darat, lahan untuk calon Markas Komando Korem. Yang saat ini sebenarnya Korem berada di Manado, tapi dari beliau sudah mengalokasikan lahan seluas kurang lebih 30 hektare setengah, dan juga untuk lahan Kodim. Tentara Nasional Indonesia tidak hanya bertugas untuk menjaga teritorial, namun peran serta TNI juga sangat penting di tengah masyarakat. Salah satunya sebagai garda yang berperan aktif bersama Polri dan pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19.